Bagaimana hukum sholat berjamaah untuk wanita muslimah? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan sholat berjamaah dan kemudian disimpulkan oleh sebagian ulama menunjukkan hukumnya wajib sholat jamaah. Ini semuanya yang dimaksud adalah bagi kaum pria. Adapun bagi kaum wanita maka mereka tidak wajib untuk sholat berjamaah dengan kesepakatan para ulama atau ijma' dari mereka. Dalam hadis yang berisi tentang tekad Rasulullah SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah, dijelaskan disana bahwasannya tidaklah menghalangi beliau untuk membakar rumah-rumah itu kecuali adanya orang-orang yang tidak wajib untuk sholat jamaah di rumah-rumah tersebut, iaitu para wanita dan anak-anak. Justru yang terbaik bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya masing-masing. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Umm Muhammad Al-Sa'idi r.a. Ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, Inni uhibbus sholata ma'ak. Wahai Rasulullah, sungguh aku suka untuk sholat berjamaah denganmu. Ia ini di Masjid Nabawi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, Sungguh aku telah tahu bahwasannya engkau suka untuk sholat berjamaah denganku di Masjid Nabawi. Tapi sholatmu di bagian dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di bagian depan rumahmu. Sholatmu di bagian depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid keluargamu. Sholatmu di masjid keluargamu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu bersamaku di masjid Nabawi. Adis ini adalah nos, keterangan yang tegas dari Rasulullah SAW, Bahwa sholat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri Dan bukan dengan berjamaah di masjid Meskipun kalau dia ingin sesekali ikut sholat berjamaah di masjid Maka para suami tidak boleh melarang mereka Para bapak tidak boleh melarang anak-anak yang ingin Putri-putrinya yang ingin untuk sholat berjamaah di masjid Tapi jelaskan kepada mereka bahwasannya yang terbaik bagi mereka adalah Sholat di rumah mereka masing-masing Dan di tempat yang paling tersembunyi dari rumah mereka Demikian, Allahu'alam